What's up guys welcome back again di channel share button bersama gue Nonton Jojot dan kali ini gue akan mereview bukan mereview ya gue akan kasih tau kalian gue dapet travel bag untuk PS5 khusus jadi gue kalian lihat dari atas disini ya di depannya ini ada lambang PS5 nya dan ini enteng ya tetapi kualitasnya sangat-sangat bagus dan harganya ini kurang lebih 500-600 ribuan cukup mahal tetapi gue rasa ini enteng bahannya juga lembut tapi kokoh gitulah nih kayaknya dari gabus luarnya oke dalemnya seperti apa kita akan lihat ya jadi ini adalah dalamnya oke di sini buat dual sense nya di sini untuk PS5 nya di sini untuk kabel-kabelnya bisa USB kabel power cable dan sebagainya jadi gimana cara masukinnya gua akan kasih tau kalian juga jadi ini ada PS5 gua gua akan taruh di sini ya di sini coba gua PS5 nya taruh sampai bawah ini dibawah mentok ini juga kita lihat udah mentok udah mentok semua ya lalu dibawah sini ada dual sense nya juga jadi taruhnya begini nih ya taruh dual sense nya begini dan ini kita kasih seat belt dulu ya kita kasih seat belt dulu kesini oke jadi udah sampai disini juga ada buat USB kabel power cable HDMI dan sebagainya taruh sini ya jadi ini lengkap begitu ditutup udah gampang banget ya terus langsung kita bawa ke cabut tuh oke nah ini kalau nggak ada PS5 nya sih enteng cuman gara-gara PS5 nya berat jadi ya ini juga ikutan berat gitu ya kan dan ini juga gua saranin kalian nggak taruh stand nya di sini karena kalau taruh stand nya di sini ya ini tuh akan ngegelembung tau nggak kita menutup tidak akan menutup dengan baik jadi gua takut gua takut kalau ini kena gencet-gencet ini bisa lecet ke PS5 nya jadi gua nggak saranin kalian bawa stand nya kalau kalian bawa stand nya ya taruh di tempat lain lah di tas koper lain atau di apa sih tas tentengan kalian yang lain karena kalau taruh di sini akan takut lecet di PS5 nya tapi ini adalah alternatif yang bagus ya daripada kalian bawa box nya PS5 itu jauh lebih gede dibandingkan dengan yang ini ini bener-bener fit banget pas banget untuk PS5 terus juga kelihatan juga keren gitu ya warna abu-abu gitu nggak kayak murahan kalau kalian bawa box nya itu lebih gede gitu terus lebih enak dilihat lah kalau ini tuh lebih proper lebih enak dilihat gitu ya terus kalau kalian pegel tangannya juga bisa taruh di pundak gitu di sini ada buat kancingnya ya buat kancing lagi buat inilah pokoknya buat taruh di pundak begini nih tuh ya oke ini untuk traveling aja kalau temen-temen yang nggak mau traveling nggak usah beli gitu tapi kalau mau traveling gua rasa ini alternatif terbaik gua udah lihat beberapa aksesoris PS5 travel bag tapi ada di tenteng juga gitu ya tapi gua ngeliatnya yang paling keren yang paling proper ini gua rasa yang PS5 ini yang ada lambangnya ini keren banget kelihatannya oke sekian dari gua kali ya kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati helit selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.